Halo Aquarius, selamat datang di Free Nimo Tarot Channel Apa Kabar Aquarius Sun Moon and Rising Semoga kamu sehat ya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kalian dari segala marah bahaya Dari orang-orang yang sepertinya ingin memanipulasi kamu, manfaatin kamu Pokoknya dilindungi dari segala kejahatan Nah, ini adalah tentang yang punya penyesalan besar Waktu itu aku pernah buat judul yang sama ya, tapi lebih dihususkan ke cinta Dan itu di TikTok, jadi cuma 3 menit ya Jadi ini aku akan lebih perluas di kehidupan umum dan juga di cinta Jadi ini sosoknya siapa sih yang masih punya penyesalan besar terhadap kamu Pastinya penyesalan ini dikarenakan dia pernah menjatuhkanmu, menguras energi kamu Nanti ambil mana yang cocok, karena ini tetap pembacaan umum Jadi nggak mungkin 100% akurat untuk kamu Ambil mana yang cocok aja, nggak mungkin semuanya cocok Gitu ya Aquarius, jadi kalau mau lebih detail sih memang disarankan ke personal reading ya Kalau mau booking personal reading, kamu tinggal kasih Si chat, pesan di nomor WhatsApp yang banyak lewat Itu nomor WhatsApp, kalau bisa chat di jam kerja Hasilnya hari itu juga bagi yang voice note ya Bagi yang voice call sama video call itu nunggu ya love list Nunggu samaan maksudnya waktunya Oke bismillah, udah ada guardian of cup Sosok yang punya penyesalan besar terhadap kamu Aku sih lihat disini ada energi feminim ya Sepertinya sih ada di kehidupan cinta Karena disini ada empat tongkat Kehidupan pernikahan atau kehidupan cinta kalian Ini energinya feminim, tapi bisa saja dia jenis kelaminnya cowok ya Karena ini yang dilihat sama kartu ini adalah energi Cancer pasti Scorpio, kalau aku lihat ya Juga Ariesius Sagittarius Aku sih lihat penyesalannya ini ya Karena kan sepertinya ada suatu pengkhianatan Seperti digamarkan disini dicerit ada kuda putih, kuda hitam Oke, dan ada The Star Dimana sepertinya dia masih Ibaratnya tuh masih menangisi Dia udah ngejahatin kamu Udah mengkhianati kamu Jadi bisa dimungkinkan Dia mengkhianati kamu nih Tapi ternyata Perjuangan dia sampai dia mengkhianati kamu itu Justru tidak membuat dia bahagia Justru membuat dia merasa lebih bahagia ketika bersama kamu Gitu loh Nah itu pengkhianatan yang pernah dia lakukan Dan penyesalannya masih terasa sampai sekarang Seperti aku lihat The Star ini Masih merenungi gitu loh Masih berkontemplasi dia kenapa dia melakukan itu Gitu loh please Aku sih lihat ya kamu sepertinya sebelum dia ada pengkhianatan itu Kamu punya suatu hubungan cinta yang kokoh Atau pernikahan yang kokoh Tapi dikarenakan ya adanya hadir orang ketiga dan menghadirkan orang ketiga Aku sih rasa jadi Kamu terjatuh lah Dari pengkhianatan ini Gitu ya coba aku tarik planifikasinya please Pakai Dreamer Ada The High Priestess Greed The Devil Ini ya kalau pakai kartu ini Greed Oke oke Ada Justice Aku sih rasa ada juga sosok yang Sepertinya ya ini kenceng di Aries Kenceng di Capricorn Kenceng di Libra Jadi dia itu sepertinya Ada suatu persoalan di karirmu atau di bisismu Dimana sepertinya Orang ini kayak serakah gitu loh Jadi mengambil suatu keuntungan Yang dimana keuntungan itu merugikan kamu Seperti aku ya tadi ada Greed Ya seperti tadi ini ada The Justice Jadi ada suatu hal dimana kamu kayak diperlakukan gak adil Mungkin juga di kantor Ada fitnah Karena dia serakah ingin apa Ingin kedudukanmu Dia tidak suka kamu menempati suatu kedudukan Atau ternyata kamu disukai oleh orang banyak Terutama mungkin sama bosmu Gitu Aku sih lihat orangnya ya Sosoknya tuh kayak keras kepala Mau menang sendiri Gitu ya Ini sosok yang sepertinya mengkhianatimu Di suatu Karir atau bisnis ya Yang dimana aku lihat tadi energinya ada di The Grid Gitu Orangnya keras kepala Mau menang sendiri Dan kayak susah gitu loh Untuk kayak Berbicara sama dia Karena emang mau menang sendiri Gitu ya Jadi kamu kayaknya Seperti aku lihat disini Tidak dipelakukan Dengan adil Atau kamu kayak Menanggung dari suatu perbuatan Yang dia lakukan Dan kamu kayak ketimpa getahnya Gitu loh Gitu ya Jadi ada dua hal disini Di cinta iya Di kehidupan iya Ambil sekali lagi Mana yang cocok buatmu Gitu loh please Coba aku lihat ya Sekarang Apa sih hikmah ini untukmu Seperti itu ya Lo please Oke Bismillah ya Kita lihat hikmah untukmu Pastinya Setiap kita ketemu seseorang Ya Di kehidupan kita ini Ada ketemu A Ketemu B Ketemu C It is either a lesson or a blessing Kalau gak pembelajaran Ada hikmah Gitu ya Pastinya Kalau kita Ketemu orang-orang yang menghianati Yang menjatuhkanmu Ada pembelajaran dulu Di balik itu ada hikmah Gitu ya Oke Bismillah Hikmahnya apa sih Buatmu Oke Aquarius Ace of cup Lima tongkat Ya Jadi hikmahnya itu Ada di suatu kekuatan Yang tumbuh di kamu Bahwa kamu gak mau Berada Di suatu titik terendah Yang dikarenakan perbuatan orang Kamu tidak mau berada Di suatu titik Dimana titik itu Buatmu Tidak menyenangkan Berada dalam satu Kegelapan Jadi aku lihat sih Hikmahnya Kamu bangkit Seperti digambarkan Queen of one Ratu tongkat Nah itu energy kamu Dimana seperti aku lihat disini Ini kan Gambarnya itu Ilustrasinya itu Pake Apa sih Cat air Kamu lihat dong Queen of one nya Disini ada Macan tutul Dan dia tuh Seperti udah Lihat aja Warnanya tuh merah Membarang Kamu tuh Bangkit gitu loh Ter Ketrigger Dengan suatu peristiwa ini Tapi kamu tidak Ke arah dendam Tapi ke arah pembuktian Kalau aku lihat Bahwa kamu bisa berhasil Bahwa kamu bisa bahagia Gitu Untuk beberapa kasus Kamu seperti digambarkan The Hermit Kamu menjauh dari Suatu Hirup pikup Percintaan Atau Bisnis yang biasanya Kamu tekuni Tapi disini aku lihat Kamu punya suatu Pencerahan terhadap dirimu Jadi artinya apa Ini merang Ke arah Spiritual awakening Ke Kebangkitan spiritualitasmu Dimana kebangkitan spiritualitas ini Artinya Kamu jadi lebih bijak Kamu mengerti Tentang kehidupan Ada hikmah Kenapa kamu ketemu Kamu mengerti Arti hadirnya kamu Di dunia ini Jadi lebih bijak Dan berdamai dengan situasi Dan itu membuatmu bahagia Bagi kalian yang masih single Atau kembali single Cinta baru akan datang Itu hikmahnya Dan cintanya pasti Ini cinta yang dimana Kamu bisa menjaga diri sendiri Gitu ya Aquarius Terima kasih banyak Sudah nonton Kasih love kasih jempol Bye